Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sekarang selamat menikmati Selamat menikmati Nah disini saya akan membacatkan hasil diskusi kami Pertanyaannya itu bagaimana tomat bisa bertahan melalui rekombinasi Nah jawabannya itu gimana daya tomat isolasi dari tomat yang lain sehingga menghasilkan tomat yang baru Nah itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik disini saya akan menjawab sediskusi kami Dimana soalnya yaitu bagaimana tomat bisa bertahan melalui rekombinasi Ya jawabannya yaitu dengan tujuan penyisipan Dimana dengan penyisipan ini tomat ini tidak akan cepat membusuk Oke jadi jawabannya sudah bagus semua ya Oke dari jawabannya tadi nih dari dokter pot ada yang bisa menarik kesimpulannya satu orang Oke syahra ini silahkan Jadi kesimpulan saya DNA tomat itu diisolasi dan disipkan dengan DNA yang lainnya saya juga bisa memiliki DNA yang berbeda Oke jawabannya bagus sekali ya saat ini Seperti yang saya ingin bilang tadi bahwa rekombinasi DNA ini adalah penyisipan 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 Jadi kita menghasilkan suatu ekspresif yang diharapkan Jadi itulah kesimpulan pada teman kita berhasilkan kali ini Semoga ini yang kita belajar ini dapat bermanfaat Sayang ini teman-teman kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh